Yo Mang, balik lagi di channel Hanfaran Oke Mang, jadi sekarang saya coba main game GTA San Andreas Android lagi Tapi kelihatannya GTA Android saya ini ada bug dan glitch gitu ya Jadi kayak ada sesuatu objek yang ngalangin Tapi tembus juga kadang ada kadang enggak gitu Ini sih sebenernya gak terlalu masalah ya Kalau misalnya cuma buat screenshot-screenshot aja Tapi kalau buat fokus ke gameplay, ya ngeganggu juga Nah kalian pernah gak ngalami masalah seperti ini? Kalau kalian pernah ngalami masalah seperti ini Maka kalian wajib banget buat nonton video ini dari awal sampai dengan akhir Karena di video ini saya akan coba mengatasi permasalahan bug atau glitch Seperti ini yang ganggu banget gameplay kita ini ya Dan juga sorry banget buat para penonton Karena GTA-nya ini kayaknya burem banget Gatau ini mengapa, mungkin setelannya kentang ya Padahal resolusi udah 100 Yaudah kita lupakan masalah GTA, burin Mungkin kita ke solusinya Langsung aja exit dari game Nah sekarang kita udah di luar game Langsung aja klik info aplikasi GTA San Andreas-nya Untuk melihat versi aplikasi gamenya Di sini kelihatan jelas bahwa versi GTA San Andreas-nya Versi APK-nya 108 ya Siapkan aplikasi versi 2.0 Kalau sudah disiapkan Langsung aja dipasang Kalau misalnya gak bisa tertimpa atau tidak terpasang Maka hapus dulu versi aplikasi lamanya Jangan lupa backup OBB dan data sebagainya Sebelum melakukan uninstall aplikasi ini berguna supaya data OBB sebagainya tidak ikut terhapus dari HP Yaudah sekarang kita tunggu aja proses pemasangannya Karena memang sedikit memakan waktu Oke pemasangan aplikasi udah selesai Jangan dibuka dulu Tapi kita periksa dulu info aplikasi untuk melihat versinya Memastikan bahwa benar-benar aplikasi GTA San Andreas kalian sudah tertimpa Nah sekarang versi aplikasi udah menjadi 2.0 Artinya sudah tertimpa dan sudah upgrade Nah sekarang kalian bisa close aja ini dan buka kembali GTA San Andreas untuk melihat hasilnya Oke memang sekarang udah di in game lagi Sekarang posisinya saya menggunakan aplikasi versi 2.0 ya 2.0 ya Jadi kalau misalnya kita coba sedikit geser-geser aja Sekalikan disini banyak banget nih ya glitznya yang paling sering muncul disini Nah itu kelihatannya gak muncul artinya udah fake nih Nah sekarang kita coba keliling juga untuk menguji bahwa benar-benar berhasil gak Atau hanya disini aja yang fake Oke kelihatannya udah lumayan fake juga Kayaknya udah cukup ya Ya udah cukup lumayan lah udah keliling juga ini Di daerah sini juga gak ada Gak ada book atau glitch yang ngalangin Gameplay kita ini ganggu gameplay ya Masalah kita buram kayak gini Mungkin masih settingin aja ya HP saya kentang Sekian aja gak ngelag-ngelag Dan cuma dapet 30fps kayaknya deh Yaudah kalau gitu mang Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai dengan selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Dan juga subscribe dengan langgan Sampai jumpa lagi pada video berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi